Intro Afriza Syahmunandar sukses menjadi juara di seri perdana One Pricks untuk kelas unggulan Bebek 4 Tak 150 CC Tune Up Expert. Afriza menuntaskan 20 led tanpa ada perlawanan berarti dari pembalap lainnya. Pembalap berbakat asal Tasik Malaya ini memukau ribuan pasang mata yang hadir di sirkuit bukit besar Tasik Malaya, Jawa Barat. Afriza jatuh cinta dengan dunia balap sejak umur 10 tahun. Kala itu ia sudah menekuni balap sepeda dan motocross. Namun karirnya di dunia balap motocross harus berakhir cepat ketika ia mengalami patah kaki. Lantas orang tuanya menyarankan Afriza untuk menjajal road race. Di ajang One Pricks, Afriza bergabung bersama Astra Motor Racing Team. Awalnya saya balapan sepeda dulu, itu tahun 2010 saya balapan sepeda. Terus dari balapan sepeda, saya ikut juga balapan motocross, tapi sempat patah kaki. Selama satu tahun itu, 2011 saya vakum di dunia balap, sempat juga saya tidak berani untuk ikutan road race. Karena mungkin jatuhnya langsung ke asfal, tapi orang tua lebih nyaranin ke road race. Dari situ saya coba belajar, 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 balapan, balapan, sampai sekarang rezekinya ada di sini. Kehebatan Afriza memacu roda 2 mulai terlihat ketika mengikuti kejurda Moto Pricks pada tahun 2013. Saat itu, ia berhasil menjadi juara umum di kelas MP5 dan MP6. Pada tahun 2017, ia berhasil meraih juara umum di kelas MP3 dan MP4. Setahun kemudian, Afriza naik peringkat dan mulai mengikuti lomba balap motor di kelas MP1 atau MP4. Torehan gemilang Afriza di balap motor nasional membuat ia masuk seleksi Honda Dream Cup. Afriza pun mulai berpacu dengan motor sport 250cc. Hasilnya, ia diberi kesempatan menjadi pebalap asra Honda Racing Team dan mendapat kesempatan mengikuti ajang balap internasional Asia Talent Cup 2018. Pertama-tama ikut Asia Talent Cup, aku itu ada tesnya dulu ya di Sepang Circuit, tapi di circuit chartingnya. Nah, di situ Asia Talent Cup tes selama 5 sesi. Nah, setelah sesinya itu ada pembuangan gitu. Jadi, sesi satu yang dibuangnya berapa orang, kayak gitu sampai akhirnya. Di sesi lima, saya bisa masuk ke Asia Talent Cup Team. Tahun ini Afriza sudah dua kali meraih juara satu dan satu kali meraih podium kedua. Afriza saat ini berada di peringkat kedua kelasemen Asia Talent Cup 2019. Rasanya seneng banget sih, apalagi di kayak kejuaraan Asia Talent Cup. Terus, itu kan di bawah naungan Dorna buat rotu MotoGP. Karena impian saya kan supaya bisa naik ke MotoGP. Terus, itu kan di bawah naik. 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 Terima kasih.